Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kabar Palestina terkini kembali hadir di hadapan Anda Edisi Senin 1 Maret 2021 Yang akan menghadirkan berita terhangat, terpercaya, dan teraktual Bersama saya Nur Aisyah Amini Kabar pertama datang dari Al-Quds Kementerian Luar Negeri Jordania mengutuk pelanggaran lanjutan penjajah Israel di Masjid Al-Aqsa Serangan pemukim Israel merupakan pelanggaran keras terhadap hukum internasional yang berlaku Kementerian mengajak komunitas internasional untuk turut serta menekan penjajah Israel atas pelanggaran tersebut Berikut berita selengkapnya Kementerian Luar Negeri Jordania pada hari Minggu mengutuk pelanggaran lanjutan penjajah Israel di Masjid Al-Aqsa Pelanggaran terbaru yang dilakukan adalah penyerbuan ratusan pemukim penjajah Israel ke Masjid Al-Aqsa Juru bicara Kementerian, Dayu Palah Ali Al-Fayez mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa serangan pemukim di bawah perlindungan polisi penjajah Israel Merupakan pelanggaran keras terhadap status hukum dan sejarah yang ada, termasuk hukum internasional yang berlaku di Al-Quds Timur Al-Fayez menekankan bahwa Masjid Al-Aqsa dengan luas 144.000 meter persegi adalah tempat ibadahnya bagi umat Islam Di bawah pengawasan Dewan Wakaf Islam dan urusan Masjid Al-Aqsa Sebagai otoritas yang mengatur seluruh urusan masjid termasuk mengatur jamaah sholat Di akhir pernyataan, Al-Fayez meminta otoritas penjajah Israel untuk menghentikan pelanggaran dan menghormati status hukum dan sejarah serta menghormati otoritas Dewan Wakaf di Al-Quds Dirinya meminta komunitas internasional agar memikul tanggung jawab dalam menekan penjajah Israel atas pelanggaran yang berlangsung di Masjid Al-Aqsa Beranjak ke kabar selanjutnya, Pemirsa Pemukim penjajah Israel menyerang sejumlah petani di desa Dernizam, Tepi Barat, Terjajah Mereka mencegah para petani untuk mengolah tanah mereka di utara desa Aksi para pemukim ini didukung penuh oleh pasukan tentara penjajah Israel Pemukim penjajah Israel pada minggu sore menyerang sejumlah petani yang sedang bekerja di tanah mereka di desa Dernizam, Tepi Barat, Terjajah Sekelompok pemukim dari permukiman halamis yang didirikan di tanah desa tetangga Mencegah para petani untuk mengolah tanah mereka di Wadiraya dan Al-Anon Seorang saksi mata melaporkan bahwa pasukan tentara penjajah Israel datang untuk mendukung para pemukim dalam mengusir para petani Dia menunjukkan bahwa para petani menolak untuk meninggalkan tanah mereka meskipun ada upaya dari pasukan penjajah Israel untuk memprovokasi mereka Pemukim penjajah Israel menguasai tanah milik masyarakat desa di wilayah yang sama Mereka mencegah warga untuk masuk dan memanfaatkannya Selain itu, mereka juga mencegah warga untuk mengeksploitasi mata air di tanah tersebut Beralih ke kabar berikutnya Kementerian Pendidikan Palestina di Gaza meninjau pencapaiannya selama 15 tahun Dalam sebuah pernyataan, Kementerian telah mengangkat ribuan guru dan pegawai Serta membangun fasilitas untuk sekolah-sekolah di Gaza Saat ini, Kementerian tengah mempersiapkan protokol kesehatan serta pemantauan kinerja di perguruan tinggi Direktur Jenderal Pengawasan dan Rehabilitasi Pendidikan, Kementerian Pendidikan dan Perguruan Tinggi di Gaza Mahmud Matar meninjau pencapaian kementerian selama 15 tahun terakhir Matar menjelaskan dalam sebuah pertemuan di kantor media pemerintah di Gaza pada hari Minggu Bahwa pencapaian kementerian yang paling menonjol adalah pengangkatan 8.300 guru, 3.500 pegawai, serta 5.000 tenaga guru honorer Kementerian juga telah memperkuat patah kelola dan menyiapkan peraturan yang memajukan pendidikan di Gaza Matar menambahkan bahwa kementerian telah mendirikan 3 pusat pelatihan, 2 budang logistik, 89 pelatihan kesehatan di sekolah-sekolah Merenovasi pagar di sebelah sekolah dan mendirikan 6 kantin sekolah Selain itu, kementerian juga telah memasang 49 sistem energi surya untuk sekolah Serta pemeliharaan berkala untuk sekolah karena efek agresi penjaja Israel Di akhir pernyataannya, Matar menegaskan bahwa saat ini kementerian sedang mengerjakan penyusunan protokol kesehatan dan pemantauan kinerja perguruan tinggi Kabar tadi menjadi kabar terakhir dalam program Kabar Palestina terkini Saya Nur Aizah Amini, mewakili kru KNRPTV yang bertugas Mohon undur diri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!